Hingga saat ini gedung bangunan Mall Jambi City Center belum beroperasi. Terkait hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan tanggapan terkait belum beroperasinya mall tersebut. Hingga saat ini bangunan gedung Mall Jambi City Center yang berada di Jalan Hoscok Roaminoto, Simpang 3 Sipin, Kecamatan Jelutung Kota Jambi belum beroperasi. Diketahui pembangunan Mall Jambi City Center tersebut sudah dimulai sejak 2015 lalu, dan ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2019. Terkait hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Joni Ismet, membuka suara dan memberikan tanggapannya terkait belum beroperasinya Mall Jambi City Center. Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa bangunan Jambi City Center ini sudah hampir 3 tahun belum beroperasi. Dirinya juga meminta agar pemerintah kota Jambi dapat lebih memperhatikan terkait kendala yang sedang dihadapi oleh pihak perusahaan tersebut. InsyaAllah kita dorong pihak perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah kota membangun Mall tersebut, segera untuk opening, membuka usahanya sudah hampir 3 tahun kan pembangunan itu sudah selesai tapi tidak ada aktivitas. Pemerintah kota sangat kita sayangkan lah, karena bagaimanapun perusahaan tersebut pasti membayar pajak restribusi kan. Untuk masalah izin, silakan dipercepat perizinannya, pemerintah kota saya yakin lah tidak ada kom kali kom. Pasti dia terbuka karena pemerintah kota sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan tersebut. Tinggal sekarang bagaimana pengkot dan pihak investor kumpul kembali, karena kita kasihan juga nih pihak perusahaan ini juga menunggu pajak sangat besar ya meliharaan rupiah. Kalau tidak beraktifitas bagaimana dia bisa bayar pajak. Terima kasih telah menonton!